Inilah kondisi terakhir ruas Jalan Lengkong Wayaliwas, Paldua. Jalan yang merupakan akses penting yang sering dilewati warga ini, berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Jalan sepanjang kurang lebih 1 km ini, sudah berada dalam kondisi rusak parah seperti ini selama bertahun-tahun, dan belum diperbaiki oleh pemerintah. Pantauan Kompas TV Manado, warga melewati jalan ini cukup ramai, dan merupakan akses dari Paldua menuju Perkamil, dan sering digunakan warga yang ingin menghindari kemacetan ataupun menghemat jarak tempuh. Keterangan dari warga, jalan ini memang sudah pernah diperbaiki bertahun yang lalu. Namun karena pembuatan dan perencanaan yang kurang baik, tanpa disertai sistem drainasi yang baik, maka ruas jalan ini selalu mengalami kerusakan. Ya memang ini jalan ini sudah lama, rusak begini terus biar sudah dibikin selalu rusak, karena jalan air mungkin sudah nggak jalan, jadi air keluar di jalan tengah dan begitu. Jadi harapan saya bagus untuk diperbaiki, bagaimana supaya jalan ini tidak rusak-rusak terus, karena orang selalu lewat, kebanyakan lewat sini tuh, karena tempat lain biasa macet, jadi orang ikut jalan pintas lewat sini. Kondisi jalan yang sudah rusak ini akan diperpara jika dalam kondisi cuaca buruk. Jika hujan deras, air akan mengenangi jalan ini dengan tinggi sebatas lutut orang dewasa. Diharapkan pemerintah kota Manado yang baru dapat memprihatinkan kondisi jalan ini dengan segera memperbaiki ruas jalan lewat tersebut. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.